selamat pagi salam sehat selalu bahagia berjumpa lagi dengan channel ngriyokulo f36 kali ini saya akan berbagi cara reporting tanaman jenis kalatea ini kalatea ya kalatea ini tanaman yang sebenarnya mudah untuk kita rawat kemarin saya baru beli sekitar 5 ribu nah ini mau kita lakukan reporting reporting kita pindahkan ke pot ini ini pot ini ini cantik kalau kita pindahkan di pot yang warna putih bisa jadi hiasan dalam rumah dan ini sudah saya siapkan bahannya ini campuran kokopet dan sedikit kandang setiap saya membuat tanaman itu membuat media itu pasti selalu saya tambahkan kandang yang sudah matang walaupun porsinya mungkin tidak banyak karena kandang itu salah satu nutrisi yang terbaik bagi tanaman dan ini gabus potongan-potongan gabus kemudian ini ini saringannya ikan ini saya manfaatkan ini untuk untuk membuat pot ini ini tebal dulu tebal sekian saya ambil tipis-tipis akhirnya jadi sekian nanti kita potong saya sesuaikan dengan ini nah kita potong begini aja mudah ini ya kita ikuti ikuti terus ngeriakulo reporting reporting kalatea ini caranya reporting itu kalateanya kita jari kita seperti ini kita balik kita tinggal tinggal tarik ini nah seperti ini kita kurangi sedikit medianya ini kita buang sedikit setelah itu kita buang sedikit kita siapkan potnya pot ini kita isi dulu dengan ini gabus gabus ini kan dulu pernah saya jelaskan ini salah satu jenis sampah yang tidak mudah hancur sampah anorganik jadi ini kalau dibuang di alam di bumi ini tidak akan hancur akan merusak bumi makanya kita manfaatkan untuk resapan pot ini mungkin hanya geria kula yang punya ide memanfaatkan gabus untuk tanaman nah ini ya kita taruh disini kemudian ini setelah ini kita kasih ini kita tutup dengan ini dengan tadi saringannya ikan dan kita isi dengan media tadi media tanam tadi itu campuran sekam bakar tanah dan sedikit kandang kita isi seperempat bagian saja jadi ini sudah nutrisi yang sangat sehat sekali makanan yang sangat-sangat sehat karena disini ada sedikit pupuk kandangnya itu gisinya gisinya itu sangat tinggi bagi tanaman samping itu juga ada kokopet ada sekam bakar ini kita masukkan ini kita potong sedikit yang menjalar kita rapikan ini bismillah Allahumma shaliyala Muhammad mudah-mudahan kau bisa hidup sehat dan memberikan kemanfaatan tumbuh sehat ya tanaman jangan membuat ngeriokulo kecewa ini sudah saya kasih pupuk semoga kamu bisa tumbuh sehat kuntengnya mana tadi guntingnya ini ini yang agak tua-tua ini harus kita pangkas karena merusak merusak pandangan mata nanti tetap kita manfaatkan kita masukkan ke dalam pot nanti bisa jadi pupuk nanti ini nah ini kita rapikan yang jahun-jahun jelek ini harganya sekitar Rp. 5.000 kemarin saya dapatnya itu jahun-jahun yang sudah cukup tidak ada yang jelek lagi oh ini masih ada satu oh ini oh ini masih ada satu yang jelek ini merusak mata ini karena buat hiasan di dalam rumah nah ini tampilannya sudah kita melakukan reporting reporting itu bahasa inggris ya artinya memindahkan tanaman dari polybag ini ke pot itu disebut reporting bahasa inggrisnya ya baru tahu kemarin ayah lihat di kampuk kamus nah ini sudah siap ya nah ini nantinya nanti kita tinggal cuci bagian luar kita siram nah ini saya selalu pakai memanfaatkan sampah-sampah seperti botol ini yang sudah kita lubangi kebiasaan giriakulo itu selalu memanfaatkan limbah sampah jadi biar tidak terlalu penuh di tempat pembuangan sampah ini ya ini kita siram bismillah mudah-mudahan kau tumbuh sehat ya tumbuh yang sehat ya nah ini sudah siap ya nanti ini tidak akan langsung saya masukkan ke dalam rumah tapi ini akan saya taruh sementara di kebun atas yang rindang tidak kena panas langsung tapi akan kena guyuran hujan secara bebas semoga air hujan itu memberikan keberkahan dan bisa menyuburkan kalatea ini nanti jika sudah mulai tumbuh tunas-tunas baru baru nanti akan saya masukkan ke dalam rumah sebagai hiasan indoor oke sampai disini dulu-dulu ikuti terus konten Gryokulo F36 semoga bermanfaat dan bernilai ibadah salam sehat dan jangan lupa selalu bahagia selamat bermanfaat Terima kasih.